selamat menikmati Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada pada sore hari ini kita bersuah kembali di dalam pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga saudara hari ini dikabulkan hajatnya apa yang diinginkan tercapai amin amin ya robbal alamin pada sore hari ini sesuatu yang tak terduga akan kita dapatkan yang setiap harinya mengeluh kesana kemari karena beban hidupnya semakin berat kenyataannya bila dilihat secara lahiriah memang kekurangan dan secara batinia jiwanya tergunjang hanya orang-orang yang tertentu yang kuat yang bisa bersabar dan bertahan di dalam kehidupan ini tentunya kita membutuhkan suatu cahaya cahaya jalan keluar dari problem yang kita alami setiap hari kita bekerja keras namun hanya cukup untuk membeli beras bahan pokok lainnya melecit tidak karuan tentunya kita harus berpikir tujuh kali untuk mendapat penghasilan yang lebih daripada kemarin tahukah para saudara di dalam lafad di dalam lafad ini ada bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya di dalam haza la rizekuna itu memang benar-benar rezeki itu nyata bila orang mengimaninya orang beriman maupun tidak itu tetap mendapatkan yang namanya rezeki tapi dibalik rezeki ini ada yang berkah maupun tidak berkah kita sama-sama diberi uang dengan nominal 1 juta si A mendapatkan rezeki dengan berkah sedangkan si B mendapatkan rezeki dengan tidak berkah beberapa minggu kemudian si A dengan modal 1 juta tersebut bisa berkembang usahanya keluarganya semakin tawaduk dan bertakwa kehidupan sehari-harinya selalu dipenuhi dengan canda tawa dan penuh ketentraman di dalam jiwa sedangkan si B dia mendapatkan 1 juta tidak lebih 1 jam atau 1 hari uang tersebut sudah ludes bila ditanya uangnya kemana pasti jawabannya tidak tahu saya belanjakan apa saja saya lupa tetapi hutangnya semakin banyak dan usahanya juga terburuk keluarganya yang tidak harmonis sering cekcok ke sana kemari padahal dalam segi ekonomi tidak amat kekurangan bisa dibilang mencukupi namun kenapa uang yang lebih itu tidak tahu rimbanya kemana nah inilah salah satu contohnya yang berkah maupun tidak berkah ibarat padi kita mendapatkan padi yang sangat banyak sekali di persawahan saat panen padi itu kopong ternyata isinya sedangkan di sebelah tetangganya padi itu memang sedikit tapi berisi semua hasilnya pastilah berlipat-lipat ganda begitu juga di dalam rejeki ini memang benar rejeki itu diberikan kepada seseorang kepada hamba dan tidak akan pernah habis kecuali orang itu telah diada atau meninggal dunia maka rezekinya putus saat itu juga nah rahasia di dalam Quran surat ayat 54 ini mengajarkan kita membuka rahasia-rahasia kita bahwasannya rejeki ini bisa kita dapatkan walaupun secara berkah maupun tidak berkah namun resiku diri sendirilah yang menanggungnya dan multifungsinya di inahaza ini itu akan menghampiri kita syaratnya saat saudara habis pulang kerja ataupun saat saudara masih bekerja namun lagi santai karena jam 12 siang ini bekerja di bidang apapun itu pasti ada istirahatnya entah jam makan jam ibadah dan lain sebagainya nah gunakan waktu jam 12 ini kita membaca inahaza larizikuna inahaza larizikuna malahu minnafad dibacalah sambil istirahat bisa memejamkan mata atau dibaca sehabis sholat duhur dibaca sebanyak 33 kali ya dengan benar-benar kita memfokuskan mendekatkan diri kepada ilahi robi hanya waktu sangat pendek ini dibaca 33 kali pas jam 12 siang baca dengan sungguh-sungguh lalu merasakan rezeki ini akan mengalir tiada henti seperti halnya azaza larizikuna rezeki ini tidak akan pernah habis seperti itulah di dalam pelafat tersebut di dalam membaca lapat tersebut bisa berwudu lebih dahulu ataupun tidak berwudu bacalah dengan sungguh-sungguh bahwa pertolongan Allah itu ada dan nyata dan bayangkan orang rusak atau tidak rusak orang putih atau orang hitam tetap diberi rezeki namun rasanya rezeki itu sangat berbeda setiap manusia ada yang rezekinya sejuk ada yang rezekinya nyaman ada yang rezekinya gelisah saudara pilih jalan mana maka tempuhlah inah azaza larizikuna ini di jalan kebenaran rezeki yang telah Allah berikan kepada kita agar rezeki yang kecil ini bisa membesar penuh barokah karena barokah itu sangat penting walaupun seratus ribu namun bila berkah akan menjadi satu miliar ketenteraman jiwa kita dapat keluarga bahagia yang nyaman dambaan setiap insan untuk itu jalani di dalam larizikuna ini dan semoga bermanfaat dalam keilmuan ini dan ikutin terus channel basalim dimanapun saudara berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh